Salam sejahtera Assalamualaikum Salmit Ketemu lagi di Mea Masalah emang ada Dengan Mimi dan Mbak Inka Assalamualaikum Mea ada lagi Muncul lagi Karena masih ada yang sharing masalah Nah kali ini sharingnya tuh dari Solmet Arman Namanya Mbak Jadi dia sharing dia bermasalah Dengan perilaku anaknya Yang menurut dia Manja dan pemalas Kalau dia sih sharingnya Kemarin di Mea itu Adalah anaknya itu Kalau misalnya sekolah Kan ada tugas ya Mbak ya Tugas kayak tugas prakarya Atau tugas interview Nah ini tuh Anaknya tuh pasti Minta Bapaknya nih Yang ngerjain Gitu kan Udah lah Si Bapak Lama-lama Kayaknya Terganggu ya Dengan kebiasaan anaknya ini Gitu loh Mbak Nah Perilaku anak yang seperti itu ya Mbak Kalau sampai udah mengganggu si Bapak Sampai sharing nih Kemea Ini gak berarti Berapa salah ya Untuk sang Bapak Gitu Ini kebetulan Bapaknya nih Soalnya yang sharing Gitu Mbak Itu gimana tuh Mbak Biasanya Karena apa sih Anak tuh Manja dan bersikap malas Seperti itu Terus kita tuh sebagai orang tua Bagaimana ya Mbak Harus ngajarin anaknya tuh Bisa apa kita Sebenarnya Kembali lagi kepada tujuannya Ya kan Apa sih tujuannya Bapaknya Ya kan Bapaknya tujuannya apa Pengen anaknya berubah Atau Bapaknya ingin Tetap bisa sabar ikhlas Menghadapi anaknya yang seperti itu Nah ini dua hal yang sangat berbeda Yang satu Bapaknya ingin Anaknya berubah Yang satu lagi Bapaknya ingin Bapaknya berubah Nah kita gimana bahas Langkahnya tentu berbeda Oke Ya Kalau kita ingin Anak kita berubah Maka kita pasti Langkahnya adalah Bagaimana caranya Anak ini Mendengar nasihat kita Melakukan perubahan Gitu kan Bisa gak terjadi Sangat kecil kemungkinannya Karena Sangat untuk berubah ini ya Jadi artinya Bagi orang tuanya Anak itu Memang tidak sesuai keinginan Gitu Ujian Kendali Tuhan Ujian Nah sebenarnya juga Di dunia Kan kebetulan Aku dokter Aku belajar ilmu psikologi Dan ilmu kejiwaan Memang anak itu Sulit Jarang berubah Kalau hanya Di nasihat ini Jadi tidak pernah ada Perubahan dibeli dari Nasihat Atau dimarahin Gitu ya Apalagi ya Jadi Perubahan itu Hanya terjadi Kalau anak ini Berpikir Atau ada sesuatu Yang membuat dia Melakukan perenungan Sehingga dia mau Melakukan perubahan Nah jadi kan Kembali lagi Kita mau apa Kalau kita ingin Anak berubah Ya siap-siap Kecewa Siap-siap Rasa ini Tidak berubah Makanya jadi Nanti akan jurhat terus Kemea Tetap menjadi masalah Tetap menjadi masalah Itu dulu yang dipahami Nah kalau aku mau berubah Bisa Karena semua dalam kendali Orang tuanya Kita Jadi kita mau sabar Menghadapi anak Kita mau ikhlas Menghadapi anak Kita bisa Gitu ya Nah sekarang Tapi kan ada Tugas Dari Tuhan Yang menitipkan anak itu Kepada kita Pernahkah Kita sebagai orang tua Bertanya Kepada sang penitip jiwa anak Untuk apakah Tuhan menitipkan jiwa anak ini Kepada saya Kalau ini terjawab Kita jadi ngerti Kita mesti ngapain Bertanya kepada Tuhan Bertanya kepada yang menitipkan jiwa Ini anak mau diapain Dititipin ke saya Hmm Oke Gitu Ya kan Nah Ternyata Tuhan tuh Menitipkan jiwa anak Untuk dibina Menjadi takwa Berarti kan Ada satu kegiatan Membina Jiwa titipan Artinya kita Bukannya kalau kita harus sabar Ikhlas Terus kita diem aja Pasrah Enggak Bukan begitu Justru salah Wajiban Tugas orang tua Justru salah Kalau EGP itu salah Nah justru kita harus Penuh kesadaran Apa yang kita lakukan Terhadap Anak-anak ini Misalnya tadi Konteksnya Pertanyaan Solmet kita Anaknya Anaknya manja Terus kalau punya PR Mintanya ayahnya Yang mencoba Mengerjakan Mengerjakan Tentu kita tahu itu salah Ya kan Kenapa salah Nah ini yang harus kita ngerti Kenapa Membantu Pekerjaan Sekolahnya Anak Itu kita salah Karena kita tidak bisa Berarti tidak bisa Menjalankan amanah Dari Tuhan Untuk membina anak ini Menjadi takwa Oke Gitu Anak yang takwa Dia pasti belajar Gitu kan Ya Nah jadi apa yang harus Kita lakukan Ya sudah Kita lakukan Nah memang tergantung Usia Mimi Ya Nah itu dia Nah ini usianya Usia berapa Ini kayaknya teenagers nih Kalau teenagers Berarti antara 10-15 Ya kan Kalau di bawah itu Memang pasti ibunya Bapaknya memaklumi Ya kan Karena kan mereka Belum mampu berpikir Jadi ya sudah Mereka juga belum kenal Jadi ada level umur juga ya mbak Ada Karena proses akal ini kan Ikutin level usia Usia Oke Nah jadi ketika dia Sudah bisa berpikir Artinya akil balik Ya Akil balik Akil balik Ya kita sampaikan Bahwa Tugas ini adalah Tugas dia Kenapa Untuk menjalankan Tugas kehalifah Jadi kalau dia Nggak mau ngerjain Gimana Ya biarin aja Nggak usah dikerjain Nggak usah dibantuin Karena kalau kita bantuin Itu namanya kita Memupuk ego anak Jadi caranya kita Membina dia Gimana Justru membina anak Dengan tidak Membantu dia Itu namanya Membina Karena kita sebagai orang tua Kadang-kadang kan Kesian ya Nanti dia dipukul Naluri ya Berarti itu namanya Melakukan Proses Membina anak Dengan naluri Bukan karena Keinginan Tuhan Sangat berbeda Kalau keinginan Tuhan Tolong dibina Supaya dia tangguh Nah kan Nggak mungkin Yang namanya tangguh Semua yang dia suka Dikasih Iya Betul Ya kan Jadi kalau anak ini Dia Bikin PR Nggak mau Ya udah biarin aja Nanti dia nangis-nangis Nanti Nanti aku dimainin guru Ya nggak apa-apa Di hukum Ya nggak apa-apa Dia harus jalanin Jadi dia belajar Ada konsekuensi Ada konsekuensi Dari satu pilihan Dan dia Dengan begitu Dia akan tangguh Dia tahu Ada Pilihan Ada konsekuensinya Sehingga dia nanti Akan Melakukan Suatu Kegiatan Yang ada hubungannya Dengan Tuhan Sambil kita masukin Mama itu Atau ayah itu Hanya segedar Menyampaikan Apa yang Pemilih kamu Inginkan Gitu Jadi Kalau kamu belajar Keinginan Tuhan Kamu belajar Di usia segini Jadi Mama nolongin kamu Dengan cara Tidak membantu kamu Membuat Pekerjaan Oke Itu kalau Untuk yang Teenager Ya Mbak Ya Kalau umur 10-15 tahun Kalau di atas 15 tahun Mbak Itu Nggak mungkin Udah minta Bantuan lagi Jarak Kalau yang Lebih dewasa Mbak Itu gimana Mbak Cara Mengajarkan Membinanya Itu pasti Udah lain lagi Dengan umur Yang tadi Kita bahas Sebelumnya Ini Sangat berbenturan Sama persepsi lingkungan Sebenarnya Membina anak Yang benar Seperti di luar negeri Mie Kalau di luar negeri Kan Begitu dia lulus Sekolah Semua harus Lepas dari orang tua Tidak menerima Fasilitas Dari orang tua Maksudnya Mbak Tidak Kalau disini kan Kita karena pakai naluri Jadi semuanya Bahkan ya Udah kawin aja Masih disupport Sama orang tuanya Ini kan Ini bukan Membinah Ini menjerumuskan Anak menjadi anak Yang Tidak tangguh Dalam hidup Sementara Tuhan Menitipkan anak Supaya dia tangguh Dalam hidup Jadi produk Dari anak Anak yang Diberikan terus Egonya Dikasih fasilitas Terus Sangat berbeda Dengan anak Yang mencari Semua sendiri Sangat berbeda Itulah kenapa Pilihan ada sama kita Kita mau apa Di orang tua Itu ya mbak Di orang tua Bukan di anak Walaupun nantinya Karena Karena Ada beberapa anak Yang berpikir Tapi kan Selama ini Kita yang Menupply Ya kan Betul Makanya Kadang-kadang Persepsi lingkungan Yang mengatakan bahwa Jangan tinggalkan Keturunanmu Dalam kondisi lemah Ya Dipersepsikan Kondisi keuangan Iya Banget Padahal Spiritual itu Bukan gitu Karena manusia Ada ruh Jadi jangan Tinggalkan Dalam kondisi Kalbunya Jongkok Makanya itu tugas Orang tua Untuk membina Itu Jadi Kayak paket duo Ya mbak Membina anak Jadi dia tangguh Dalam kehidupan Tapi secara mental Spiritual pun Dia gak jongkok Kalbunya Membantu anak Untuk berpikir Tapi jangan lupa Dalam membina anak Ada SOP nya Tidak Tidak Marah Tidak Menyakiti Hati mereka Tetap Tidak boleh Melukai Tidak boleh Ada pemaksaan Tidak boleh Menghakimi Tidak boleh Menyindir Itu selalu Dalam satu paket Kita harus kafah Kepada anak Kepada anak pun Kita begitu ya mbak Karena yang kita lakukan Bukan kepada anak Tapi untuk Tuhan Aturan Tuhan itu harus kafah Gak boleh harus Ada yang kita langgar Jadi kalau anaknya tetap Masih gak mau Itu Belajar Ya udah biarin aja Kita tetap aja Fasilitasin Misalnya kalau ibunya Sudahin makanan Supaya dia Makan Sambil bikin PR Bapaknya tetap hadir Itu bisa Nah kalau untuk Yang Kalau Aku Memang Anda gak contoh Mbak Inka coba Ya begitu anak itu Lulus kuliah Sudah Tidak boleh menikmati lagi Fasilitas orang tua Contohnya Ya udah gak boleh pakai Uang jajan Tidak aku berikan lagi Uang jajan Tentu aku dengan Suami sepakat ya Karena tujuannya Bukan pelit Bukan juga menghukum Tapi membantu dia Menemukan jati dirinya Sehingga dia tahu Apa yang harus Dia lakukan dalam hidup ini Jadi dia mengerti makna Arti hidup Itu Mbak Inka Ngobrol dulu gak Masih anak Ngobrol Ngobrol sama Mas Aji Lalu kita ngobrol sama Anak Yang ada ya Dimusuhin Karena kan anak Gak paham Nah setelah sekian lama Dia baru ngerti Gitu bahwa Oh inilah Pembinaan Sehingga nanti Dia juga akan Membina anaknya Seperti yang Tuhan Inginkan Karena kita tuh gak Diminta loh Mih pertanggung jawaban Anak ini jadi dokter Anak ini jadi Populer Karirnya melonjak Hartanya gede Enggak Kita cuma ditanya Apa yang kamu lakukan Terhadap jiwa titipan ini Apa yang sudah kamu lakukan Lebih ke hati ya Ke aku Bukan ke anak itu Maksudnya si anaknya itu Kita mengisi hati anak Kan Iya Maksudnya Ihtiar apa Yang kita lakukan Apakah kita sudah siapin makanan Buat dia Apakah kita Home sweet home Buat ibu Apakah ayahnya selalu ada Ketika ditanya Apakah penuh kemarahan Itu kan akan kita Pertanggung jawab Ihtiar kita nih Sebagai orang tua Mengisi Jiwa anak ini Jiwa titipan ini Anaknya nanti akan Dimintai sendiri Pertanggung jawaban dia Kenapa kamu ngelawan orang tua Kenapa kamu gak Belajar Jadi Masing-masing ya Masing-masing banget Iya Jadi gitu Nah seperti itu Jadi memang Kalau kita mau Melakukan satu atur Memberlakukan satu aturan Kita harus tega Oke Karena kita harus konsisten Tanpa kekonsistenan Anak ini menjadi labil Nah kita harus konsisten Ini berlaku Misalnya Kamu gak boleh pakai mobil Punya ayah Atau ayah Ya Kamu gak boleh pakai mobil Nah tiba-tiba Ada satu kejadian Yang dia harus pakai mobil Oh sorry Gak bisa Itu Itu kekonsistenannya Itu ya mbak ya Ya Kamu Terus aku naik apa Ya naik grep aja Atau naik goje Atau pokoknya mobil online Gitu ya Terus dia bilang Aku gak punya uang Kita bayarin Yang penting tetap konsisten Kamu tidak boleh menggunakan Fasilitas Dari orang tua Ya itulah Karena dalam membina anak ada dua Satu dengan kesadaran Dua dengan reward and punishment Umumnya anak-anak itu harus dengan reward and punishment Jarang dengan kesadaran Kalau yang tadi kesadaran Yang tadi reward and punishment Oh itu reward and punishment juga ya mbak ya Iya Dan itu biasanya lebih mudah Iya Diberlakukan juga mungkin ya mbak ya Gak mudah Gak juga juga Karena banyak penolakan Karena memang kita berbeda sama lingkungan Ya itu dia Jadi masalahnya itu bukan Bagaimana anak ke saya Dia menolak Dia marah Bukan Tapi bagaimana saya memenuhi keinginan Sang penitip jiwa Itu yang paling penting Karena kita selalu interaksinya Aku gimana Anak gimana Bapaknya gimana Kita selalu lupa Keinginan Yang menitipkan Ya benar sih Benar Jadi Keinginan Allah itu Tidak pernah menyusahkan kita Gak perlu uang Gak perlu Sekolah mahal Karena dia cuma minta Anak ini dibina Jadi takwa Tangguh dalam hidup Ketika kita menginginkan dia sekolah mahal Lalu kita gak mampu Dia pengen Tapi yang terjadi Tidak ada kemampuan dari orang tua Anak ini jadi belajar Tidak semua yang aku inginkan Ternyata dalam hidup ini Harus terjadi Dia akan tangguh Karena hidup ini tidak selalu enak Tidak selalu ada uang Dan kita juga harus belajar dari situ Jadi Tuhan itu Menyuruh kita Sesuatu Tapi jangan lupa Dia tidak pernah meninggalkan kita Ya melepaskan Allah memang menetapkan Tapi tidak pernah Allah meninggalkan kita Jadi kalau kita Stress Terusik Nah Ini indikator Kita merasa Tuhan sedang tidak bersama kita Indikatornya begitu ya mbak Jadinya ya Sedih Stress Ya pasti Bener Kalang kabut Yari kemana-mana Gitu kan kemarin kita Mea juga udah mengangkat ya Masalah Sekolah pengen yang bagus Tapi finansial gak ada Kalau tadi mbak Inka ceritain gitu ya Itu kan Mimi juga pernah inget ya Kita juga pernah bahas ya Di Mea Episode berapa Mimi juga lupa Satu dua Mbak Inka ini Oh satu dua ya Pertama ya awal-awal ya Mbak Inka menganalogikan itu Kayak istilahnya kita Punya rumah Di pinggir pantai Nah ini anaknya kita mau bagaimana Gitu kan Kalau takut tenggelam Kita gak mau dong Anak kita tenggelam Kita mau jagain terus Si anak itu Biar dia gak main ke pantai Ke laut Takut tenggelam Atau kita ngajarin Anak ini berenang gitu ya mbak ya Istilahnya kan ini jadi kita Harus mengajarkan Si anak ini berenang Untuk bisa hidup ya mbak ya Tangguh dalam kehidupan Iya Betul banget Jadi intinya adalah Selalulah bertanya Apa keinginan Sang pemilik anak Terhadap kita Apa yang harus kita lakukan Itu ya yang sering luput Untuk Karena anak ini titipan Dalam segala hal Bukan anak aja tuh ya mbak ya Misalnya kita menghadapi Masalah yang lainnya Kita bisa juga dong bertanya Kepada Tuhan Itu kalau bertanya Tapi konteks kita kan Sekarangnya lagi anak Jadi Anak ini Kenapa dititipin Masalahnya Anak ini salah satu Bagian dari Pahala yang mengalir Rampai kiamat Ini harus kita sadari Kan kita harus Dari sekarang Masa hidup Gitu Iya kan Iya yang tiga Kan tiga Doa anak salah itu Nah kalau kita gak paham betul Anak ini siapa Maksudnya Tuhan menitipkan Untuk anak ini untuk apa Apa yang harus Kakak lakukan Kita yang rugi ya Tentu Kita gak dapet nanti Rugi Maksudnya kok ngerasanya Rugi Bener ya Berarti emang Untuk anak ini Spesial banget ya Ininya Makanya akan banyak Mea Membahas tentang anak Karena begitu banyak Seribu satu Variasi Cobaan Dari anak Ya Betul Betul ya Kita aja di Mea aja udah berapa episode Kan kita berbicara Menangat anak Tapi dengan Kemasan yang berbeda Variasi Persoalan yang berbeda Ya 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 Wah jadi gitu ya mbak Bener-bener kita tuh Sebagai orang tua Harus paham Banget juga ya Kenapa sih Allah ini menitipkan Si jiwa Titipannya ini Baru kita Udah paham itu Maunya Allah apa Baru kita bisa ya mbak Kita mencari Wawasan Untuk ikhtiar kita Ya Ihtiar Sebagai orang tua Karena yang kita Pertanggung jawabkan adalah Ihtiar kita Dalam membina anak Aduh selama itu Bener-bener Salah pikir ya mbak Selama ini kan berpikirnya Kita memenuhi Kalau kita membina anak Mi Terus kita stres Pasti ada yang salah Nggak mungkin Betul Karena Tuhan Nggak mungkin Zolim sama kita Tuhan selalu Memberikan kita Tugas Yang pasti Kita mampu Makanya Tuhan kasih segala Sesuatunya Untuk Sebagai fasilitas Untuk membantu kita Agar kita bisa Menjalankan tugas Nah itu dia tuh mbak Selama ini kan Kita nggak sadar tugas Nggak sadar Iya Karena kita Fasilitas-fasilitas itu Seakan-akan memang Hasil kerja Jeri payah kita Padahal disitu Semua ada Tuhan ya mbak Ada Allah ya Karena kita Sering luput Kita ngerasa Anak tuh milik sih Jadi memang Suka-suka kita Akhirnya kita Nggak nanya-nanya sama Tuhan Kita bilang Mau masuk surga Nih Disini Itu Padahal kata Tuhan Halo Pada saat kita bilang gitu Allah dari atas kayaknya Halo Surga kan Kanda Ridho gue Ya ampun Kalau Ridho Kalau Ibu Ridho Baiklah Baiklah Emang ini ya Tema tentang anak ini Banyak banget Emang ini Tau banget ya Variasinya banyak Variasinya banyak sekali Dan memang Kalau misalnya Lihat dari Episode-episodenya Meat Juga sharingannya Komen teman-teman Soulmate gitu kan Itu juga Tentang anak ini Luar biasa ya Topik Sharing topiknya Juga Masukan Dan mereka Alhamdulillah Bisa mendapatkan Sesuatu dari sharing kita Mbak Inka Yang penting kita Menyadari Kita ini hanya Ihtiar dan Jangan lupa Banyak loh Anaknya para nabi Juga yang gak soleh Jadi Kita Berupaya Untuk Tidak mendiktek Tuhan Dalam memberikan Cobanya kepada kita Kita pasti sanggup Untuk tetap Pada Allah dan Rasul Karena Allah memberikan Ujian Sesuai Sesuai dengan Kesanggupan Dan kita pasti Mampu Kalau akunya Mau ya Mbak Jadi sebenarnya Ujiannya itu Bukan anaknya Mi Ujian itu Apakah dengan Anak Saya bisa tetap Berperilaku selaras Dan kendak Allah Jadi ujiannya Kita sendiri Bukan anaknya Anak mau Suka di Kambing-kambing hitam Kan ya Kan emang dari Allah Jadi memang Anak itu sebenarnya Enggak cobaan Kalau kita paham Dia kan dari Tuhan Memahami Segala bentuk Ujian yang ada Di hadapan kita Jadi memang Emang di ujung ini Siapa yang harus dirubah Aku apa anak Aku Nah iya Ternyata orang tuanya Yang harus banyak belajar Dengan anak Dengan kita berubah Sangat mungkin Anak berubah Oke Mangkidu Eh Mangkisi Mangkidu ya Mbak Alhamdulillah ini ya Kita memperbaiki Karena anak gitu ya Mbak Dia Ya itu tadi Mbak Inka juga bilang Gak bisa tuh berubah Kalau kita nasehatin Apalagi nasehatnya Pakai marah Tapi kita hanya aja dulu Berubah Tapi jangan lupa juga Kita berubah Bukan tujuannya Untuk anak berubah Karena belum tentu Mudah-mudahan Sebagai bonus Dia berubah Tapi kalau gak berubah Gak masalah Para Nabi pun Anaknya banyak Yang gak berubah Itu dia Tapi Nabi tetap Dijamin surganya Selama kita taat Itu ya Mbak Kuncinya Selama kita taat Kepada seluruh Perintah Allah Dan Rasul Itu ya Mbak Inka Bagaimana Soulmate Arman Mudah-mudahan Terbantu ya Sharingnya Ke Mea Kita udah coba Angkat Berbagi wawasan Di sini Terus Untuk soulmate-soulmate Yang lain Jangan lupa Mea tuh ada Di Youtube channel Ada di Spotify Ada di Facebook Ada di Instagram Juga ada di TikTok Dan sampai dengan Akhir Januari ini Mbak Inka Aku bantu Mengingatkan soulmate Bahwa Mea Lagi ada Mea giveaway Coba deh Soulmate intip Soulmate-soulmate nya Mea Disitu Banyak Ada info-info Details infonya Bagaimana cara Soulmate mengikuti Mea giveaway Coba ya Soulmate hadiahnya Lah banget Kalau aku sih Berlaku sampai kapan Sampai akhir Januari Mbak Makanya nih Masih sempat banget Kita baru mulai Di minggu ini Jadi Silahkan ya Soulmate Di subscribe Di follow Akun-akun Social medianya Mea Baiklah soulmate Kalau begitu Mbak Inka Kayak kita cukup panjang Lebar ya Membahas Anak ini Juga orang tua Ternyata Bukan anaknya Yang harus dirubah Akunya Harus belajar Supaya aku berubah Merubah sudut pandang Yang kemarin-kemarin Yang kita pakai Aku pakai Menjadi sudut pandang Spiritual Kita pamit mundur dulu Soulmate Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sudah nonton Episodenya Masalah Emang ada Jangan lupa Jangan lupa ya Soulmate Untuk di like Subscribe Share Dan komen Di bawah ini Jangan lupa